Intro Bertempat di depan Masjid Agung Nurul Yakin Kabupaten Mamasa dilaksanakan giat pawai lampu lampion dan zikir dalam rangka peringatan tahun baru Islam pada tanggal 1 Muharrem tahun 1440 Hijriah Adapun peringatan tersebut dilakukan oleh kelompok TPA-TPQ di wilayah Kecamatan Mamasa dan ikut bergabung remaja masjid yang ada di seputaran Kecamatan Mamasa dan ibu-ibu pengajian Kota Mamasa serta para pelajar dari Madrasa Ibtidaiyah wilayah Kabupaten Mamasa yang diperkirakan pesertanya sebanyak 400 orang Para peserta peringatan tersebut melakukannya dengan berjalan kaki membawa lampion lampu dengan membawa poster Para peserta peringatan tersebut melakukannya dengan berjalan kaki membawa lampion lampu dengan membawa poster dan spanduk yang bertuliskan peringatan 1 Muharrem 1440 Hijriah dengan rute jalan start depan Masjid Nurul Yakin Jalan Jenderal Sudirman, depan Rujab Bupati, STN 002, Jalan Pembangunan dan finish kembali depan Masjid Nurul Yakin Mamasa untuk giat pengamanan dipimpin oleh Kapolres Mamasa AKBP Arianto bersama Kabak Ops Polres Mamasa, Kapolsek Mamasa dan para perwira lainnya dan anggota disebar di semua titik-titik rawan kemacetan Dalam himbauan kamtip mas pelepasan rombongan pawai Kapolres Mamasa AKBP Arianto berharap kegiatan dapat berjalan aman dan tertib Kegiatan ini sebagai bentuk rangkaian kegiatan kaum muslimin dalam rangka menyambut 1 Muharrem 1440 Hijriah Selanjutnya, Kapolres berharap agar dalam pelaksanaan pawai lampu ini agar adik-adik dapat didampingi mengingat rombongan pawai akan melewati titik-titik jalan yang padat atau selalu lintas Terakhir, pesan singkat Bapak Kapolres Mamasa kepada peserta adik-adik agar dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib Sama-sama berdoa semoga rangkaian kegiatan ini dapat mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Demikian dilaporkan oleh Brigadirobet, Polres Mamasa, Polroda Sulawesi Barat, Salam Jumbrata